selamat sore mas selamat sore apa kabar nih ya alhamdulillah yang kelihatan seger-seger semua ini mas ya ya alhamdulillah kayak gini mas ini gemilang farm ini lokasinya dimana ini lapanya di jalan raya pusbitek kecamatan serpong di permata pamulang di seberangnya migacuan migacuan mantap ini kalau saat ini gimana mas untuk stoknya gimana saat ini yang limosin sisa 4 ekor kalau sapi bali masih banyak ini yang limosin kayak gini ready sisa 4 ekor aja iya disini saat ini ready sisa 4 ekor kok bisa laris ini yang untuk limosin gimana mas alhamdulillah ini limosin banyak penggemarnya juga ya di tanggerang selatan ini ya ini juga berkatnya tebar kurbannya Pak Anis ini yang bokingen ya mayoritas Pak Anis Pak Anis Pak Anis Baswedan itu Pak Anis Baswedan itu calon presiden itu ya iya iya betul kok bisa tebus Pak Anis gimana ceritanya nih mas tembus Pak Anis ceritanya ada temen yang kenalin dengan anaknya Pak Anis langsung kita langsung kontek-kontekkan alhamdulillah cocok untuk buat Pak Anisnya langsung itu 4 ekor ambil BP berapa di Pak Anis itu ada yang 1,1 ton ada yang 1 ton up intinya 1 ton up bisa ya bisa 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 banget nyari ini sapi-sapinya guys kalau yang 1 ton dimana mas kalau yang 1 ton kita biasanya open booking nanti kita bawakan itu hamin 7 1 ton sampe nya karena kasian ya kalau disini nanti susut ya karena kasian kalau disini nanti susut stress rusak nanti tapi ditaruh di kandang pertenak enggak ditaruh di kandang pertenak ini yang belum laku kayak gimana mas yang belum laku ada disini paling ujung ini alhamdulillah nih sudah laku semua sampe di ujung ini wah yang banteng ini malah belum laku enggak betul ini yang ganteng ini belum laku banteng panjang ini 605 kilo 605 kilo bobotnya bobotnya 605 kilo untuk harga untuk harga jogrok F saya minta 39 juta 39 juta bisa bisa nego free ongkir dan free perawatan dan garansi garansi kesehatan ya ya garansi kesehatan apabila sapi nyengklek atau apa tidak layak kurban kita ganti janteng ya pada sapi janteng ya pada sapi janteng kalau yang butuh sapi kurban limosin panjang ini kalau ini udah laku nih pak ini alhamdulillah sudah laku oke yang lain mana yang belum laku nih ini bali masih ada belum laku nih kalau sapi bali berapa nih mas ini sapi bali kita per kilonya 68 ribu per kilo ini bali jumbo jumbo ini bali jumbo jumbo berarti tinggal dikalikan bobotnya ya mas betul tinggal dikalikan bobotnya ini yang suka bodi bali-bali ini yang suka semok-semok pedaging katanya kalau sapi bali lebih banyak dagingnya ya betul karkasnya memang lebih besar dan dia tulangnya kecil ini ada limosin juga mas ada limosin ini udah laku belum ini ini wis laku udah laku udah laku ini di sebelah sana juga ada ini mas ya ada ayo silahkan sapi ekonomisnya ini lapaknya enak ya mas ya parkiran luas ya ya parkiran luas pinggir jalan tol kalau sewa lahan ini gimana mas sewa lahan ya sekitar 25 juta sampai 30 juta di sekitaran sini kalau di pinggir jalan provinsi kayak gini 25 jutaan biaya sewa lapak lapaknya cukup luas ini teman-teman ini ada sapi putih juga mas ya ada sapi PO sapi PO ada sapi bali-bali ekonomisan kalau jawa-jawa gini gimana mas ini jawa ini harganya saya minta 24 juta yang ini 23 juta ini untuk kelas di kelas ekonomis jamaat ya DKM DKM biasanya yang nyari atau yang kurban kolektif bisa disini sapi kurban memang diminati ya di wilayah Tangerang Jakarta ini karena memang harganya cukup ekonomis ya mas ya ini juga ada yang belum laku nih belum terbooking wah ini namanya pekor ini mas ya pegon pegonan cukruknya tinggi sekali kalau ini gimana mas ini harganya 32 juta 32 juta jokruk tinggal pilih teman-teman tinggi sekali nih mungkin ada silangan sama jawa ini ya iya betul PO jawa ini pegon sama PO jawa ini selain ini juga ini sebelah ini ini sudah laku oh sudah laku ini sudah laku saya ingat mas ramadhan ini dulu pernah juga selain ke Bapak Anies tembus ke Bang Atta dulu ya iya tahun lalu kita ke Atta Lilintar ke Mimi KD terus ke Bang Torik ke PS Tor Putra Siregar terus siapa lagi tuh saya lupa pelanggan artis ya berarti iya insya Allah insya Allah alhamdulillah alhamdulillah itu gimana mas pelanggan-pelanggan artis-artis itu bisa lari ke mas ramadhan ya iya itu ada teman yang ngenalin kesana referensi dari manajemennya alhamdulillah masuk harganya yaudah silahkan bang go jangan khawatir kalau pesen sapi dengan mas ramadhan ini sudah bukan pemain baru ini berapa tahun mas mulai usaha dagang sapi kurban aku mulai sendiri itu tahun 2019 2019 aku udah mulai sendiri awalnya itu belajar dari Jagal ada Pak Ade Holil disana di Ciputat ngajarin saya selama 2 tahun dan setelah 2 tahun saya memutuskan untuk usaha sendiri selama tahun lalu kan yang kan menjual berapa ekor tahun lalu sekitar 100 ekoran lebih termasuk sapi jumboan tahun ini saat ini udah terbooking itu 48 ekor targetnya mudah-mudahan tercapai 200 ekor mudah-mudahan kalau pemuda tapi pelangganannya artis-artis pejabat juga tuh salon presiden juga nih ya ini umur berapa sekarang umur 23 udah nikah belum? belum waduh monggol aduh dada dada calon bro gak usah dipromosi ini kan ya mas ini kan tadi sewanya untuk lapak 25 jutaan kalau ABK yang bantu berapa? ini yang ABK yang di kandang to itu ada 5 orang kurang lebih di luar yang orang arit dan lain-lain kalau operasional sehari-hari berapa? operasional sehari-hari sama makan itu sekitar 200 ribu lebih bisa sehari tok sehari itu sehari? sehari dikali kan selama 1 bulan itu belum termasuk pakan arit belum termasuk comboran belum termasuk jerami kalau yang oran sebelah sini berapa ini mas? udah laku? ini udah laku ini kemarin ditimbang 5.30 oh lanjut dikasih tanda? iya dikasih tanda MSI dikali ke Jakarta hamilnya seberapa? hamil tujuan lah hamil tujuan insya Allah nanti dikirim ke sini semua di drop sini semua insya Allah mudah-mudahan Pak Anis juga hadir di sini insya Allah soal ibu kurban alasannya kenapa ditariknya 1 minggu sebelum itu lapak? supaya tidak susut ya mas? enggak ya betul soalnya kalau sapi jumbo kalau udah di lapak itu enggak stabil makannya sedikit stres apalagi di pinggir jalan kayak gini berisik kayak gitu alasannya bukan kita mengada-ngada atau gimana oke ya ini teman-teman bagi soybol kurban yang mau order sapi ini gimana mas? bisa dipesan melalui WA saya di 0895 4111-04596 ada promo mungkin mas? ada promo untuk minggu-minggu ini sapi limosin Rp60.000 per kilo 60.000 murah ini gratis Rp18.000 diskonnya ya ya khusus minggu ini sama saya? minggu ini khusus minggu ini Rp60.000 per kilo oke siap langsung aja gerak cepat dateng langsung di alamat dimana mas? di Jalan Raya Puspitek Permata Pamulang Kecamatan Serpong di depannya Mie Gacauan terima kasih mas Ramadhan sukses selalu seneng ya kita bisa main ke Serpong semoga sukses selalu mas Ramadhan siap sama-sama sapinya apaan ini sehat-sehat juga ya amin 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 doain langganan terus ke mas Ramadhan amin 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya teman-teman ya teman-teman